Halo teman-teman kembali lagi dengan aku Lala Hari ini kita akan melanjutkan lagi game Memories Hansel & Gretel Food Fantasy Langsung aja Kemarin kita berdansa sama Mr. C Dan kemarin si Hansel ngamuk Oke, my fault I guess Sudah siap untuk hari ini? Tentu saja Ayo kita ramaikan lagi Sweet Atelier Akan kupastikan semua berjalan lancar hari ini Hari kunjungan Julia akhirnya tiba Dia akan datang membawa para calon investor Ini hari yang penting untukku dan untuk Julia Hari ini hari penilaian terakhir untuk tantangan pertama Miss Lintar Ginger, periksa semua koleksi cemilan kita Bersihkan sampai benar-benar mengkilap Krim, tata semua makanan dengan sempurna Jangan sampai ada kesalahan Lalu Kukis, ajak yang lain membersihkan tempat ini Aku ingin setiap tiang permen dan dinding biskuit bersinar hari ini Serahkan pada kami Lala Demi masa depan Sweet Atelier Hari ini semua harus sempurna Aku pergi ke dapur Untuk mengecang semua makanan yang akan kusajikan untuk Julia Langkahku terasa ringan Semalam aku sudah menyiapkan puding dan gelato berbagai rasa untuk hari ini Aku berencana mengajak tamu-tamuku menjelajahi berbagai rasa yang unik Kuharap ini bisa mencerminkan keunikan cemilan baru yang ingin Julia produksi Harusnya semua puding dan gelato-ku sudah siap disajikan Julia dan teman-temannya pasti senang Aku membuka lemari pendingin Kenapa gini? Semua puding dan gelato-ku mencair Lampu di lemari pendingin ku mati Aku mengecek kondisinya dan Lemari pendinginnya rusak Semalaman Masih baik-baik saja Di tengah kekacauan itu Kukis terbang masuk ke dapur Lala Nona Julia menghubungi Dian dan teman-temannya akan sampai dua jam lagi Dua jam? Aku menatap isi lemari pendinginku dengan putus asa Dua jam lagi Julia dan teman-temannya akan kesini untuk mencicipi makanan kami Tapi semua yang sudah kusiapkan Hancur Aku tidak punya apa-apa untuk kusajikan pada Julia Apa yang harus ku lakukan? Apa yang harus ku lakukan? Oke sekarang kita akan memilih Hansel Hansel Aku mengambil komunikator sihirku dan menghubungi Hansel Lala Aku sudah menunggu kabarmu Maaf Tadi aku masih sibuk di restoran Apa kamu menghubungiku soal pasangan dan sah? Ku harap obrolan ini gak berakhir dengan penolakan Aku cuma mau nanya Jam berapa kamu menjemputku? Sungguh? Iya Mana mungkin aku membiarkan mentorku datang sendirian Baiklah Nanti sore aku akan menjemputmu Hmm Lala Iya Hansel Aku Rindu kamu Sampai ketemu Nanti sore Jantungku berdebar kencang Mendengar perkataan Hansel Dia Merindukanku Untuk sesaat Kusingkirkan semua pikiran tentang Hansel Masih ada seseorang yang harus ku kabari Lala Halo Gretel Aku menghubungimu untuk minta maaf Malam ini aku akan pergi dengan Hansel Bagaimanapun dia mentorku Akan lebih baik kalau aku pergi dengannya Hmm Baiklah Gak apa-apa kan? Gak masalah Aku bisa mengerti alasanmu Lagipula kita akan tetap bertemu di pesta nanti Tentu saja Kalau gitu Sampai ketemu Gretel Sampai ketemu Lala Aku meletakkan komunikator sihirku Semoga malam ini Keberuntungan ada di pihakku Hari ini Aku sengaja menutup restoran lebih awal Aku perlu bersiap-siap untuk ke pesta Julia Lala Lala Ayo siap-siap Pesta dansanya sebentar lagi dimulai Aku juga mau ke pesta dan berdansa Jangan ganggu Lala Biarkan Dia bersenang-senang Dengan teman kencannya Malam ini Ginger Berhenti menggodaku Karena ini hari yang spesial Kami juga menyiapkan sesuatu Kukis dan Krim terbang berputar Tubuh mereka bermandikan cahaya berkilau Dari cahaya itu Keluar sebuah gaun indah yang tampak pas dengan badanku Ini Untukku Iya Para peri menyiapkannya semalaman Kami juga sengaja membuatnya serasi dengan teman kencanmu Gimana Kamu suka Aku menatap kembali gaun di hadapanku Gaun ini jauh lebih anggun dan berkelas dibandingkan pakaian penyihirku Setelah ini oke Pilihan spesial Momen ekstra dengan Hansel Ilustrasi setimewa oke Kalau aku gak memakai gaun ini Aku cuma punya baju penyihir Tapi pasti penampilanku jadi mencolok Para peri juga udah bekerja keras menyiapkan gaun ini Pasti menyenangkan Kalau aku bisa berpakaian serasi dengan dia Aku pakai gaun yang mana ya Oh sama Cuma Color scheme scheme nya diubah Carmin Windflower Baju elegan yang terbentuk dari sihir para peri Baju elegan yang terbentuk dari sihir Aku mengagumi penampilan baruku. Gaun putih dengan desain elegan, seluruh aksesorisnya menyesuaikan dengan penampilan Hansel. Kuharap dia menyukainya. Setelah selesai bersiap-siap, aku turun menemui Hansel. Begitu melihatku, Hansel langsung tersenyum cerah. Aku menghampirinya sambil tersenyum. Halo, gimana penampilanku? Sepasang mata merah Hansel menatapku lembut. Jauh lebih cantik dari bayanganku. Aku beruntung berdiri di sebelahmu hari ini. Hansel meletakkan tanganku di lengannya. Kita pergi sekarang. Mari kita tak kelukan Marisiones Julia. Kami pun berangkat. Sepanjang perjalanan, Hansel tidak sekalipun melepaskan tanganku. Kami sampai di rumah mewah dengan penjagaan ketat. Para penjaga memeriksa setiap undangan di pintu masuk. Hansel menggandeng tanganku menuju tempat pemeriksaan. Semua mata tertuju pada kami. Sayup-sayup, aku bisa mendengar obrolan mereka. Hei, bukankah itu Tuan Hansel? Sang penyihir menarah? Siapa perempuan cantik di sebelahnya? Aku tidak mengenalnya. Tapi gaunnya sangat indah. Aksen merahnya membuatku tidak bisa memalingkan mata. Siapa yang merancangnya ya? Entahlah, tapi mereka kelihatan serasi sekali. Untung saja aku menggunakan gaun ini. Aku jadi tidak mempermalukan Hansel. Setelah melewati pos pemeriksaan, kami berpapasan dengan Gretel. Mata Gretel menatap dingin ke arahku dan Hansel. Hei, kamu sudah datang ya? Baru saja. Selamat malam, Lala. Kamu tampil cantik malam ini. Terima kasih, Gretel. Hansel merangkul bahuku. Ayo, Lala. Nanti kita terlambat. Iya. Pestanya belum dimulai, kan? Tiba-tiba Hansel meletakkan tangannya di pipiku. Abo, temu. Kenapa dia tiba-tiba begitu? Gretel menatap kami tajam. Kamu kelihatan lelah, apa tempat ini terlalu ramai buatmu? Gak apa, mungkin cuma agak kaget karena seramai ini. Ayo kita masuk. Untuk terakhir kalinya, Hansel menatap Gretel sambil tersenyum penuh kemenangan. Oke. Malam ini, aura persaingan di antara mereka kuat sekali. Sampai tempat pesta, para tamu sudah berkumpul. Semua orang berpakaian mewah, seolah menampilkan penampilan terbaik mereka malam ini. Tiba-tiba, pengawal mengumumkan kedatangan Marsionis Julia. Marsionis Julia memasuki ruangan. Dari atas tangga, sesosok perempuan berpenampilan mewah menuruni tangga. Langkahnya begitu percaya diri. Seluruh hal dalam dirinya menarik perhatian. Itu Marsionis Julia. Dia seperti Dewi. Mataku gak bisa berhenti mengaguminya. Semua cerita soal popularitasnya gak berlebihan kan? Setiap pencapaiannya juga dia raih dengan kecerdasan dan kerja kerasnya. Dia tahu bagaimana memanfaatkan koneksi keluarganya. Julia menatap tamu-tamunya, lalu membuka acara. Selamat malam. Terima kasih sudah memenuhi undanganku. Malam ini aku senang sekali dikelilingi keluarga, teman, dan rekan-rekanku yang berharga. Semoga semua bisa menikmati pestanya. Orang-orang bertepuk tangan. Para pemusik mulai memainkan lagu yang ceria. Julia berkeliling menyapa para tamu ditemani asistennya. Dia lalu mendekati kami. Selamat malam, Tuan Gretel. Tuan Hansel. Terima kasih sudah memenuhi undanganku. Selamat ulang tahun, Nona Julia. Pesta yang mengesankan. Saya harap hidup Anda ke depannya pun dipenuhi kebahagiaan Nona. Terima kasih untuk undangan ini. Tatapan Nona Julia beralih padaku. Saya rasa kita belum pernah bertemu. Nona adalah... Saya belum memperkenalkan. Ini Lala. Dia pasangan saya malam ini, Nona Julia. Lala adalah pemilik sekaligus kepala koki restoran Sweet Atelier. Akhir-akhir ini tempat itu sedang populer karena konsep unik mereka. Selamat malam, Marsiones. Aku sedikit membungkukkan badan, memberi hormat pada Julia. Julia mengamatiku dari atas sampai bawah. Aku sudah membaca soal restoranmu di Allerjans. Restoranmu sangat menarik. Senang sekali hari ini aku bisa bertemu pemiliknya. Saya sangat tersanjung mendengarnya. Sweet Atelier terkenal bukan hanya karena rasa makanan mereka. Tapi konsep menu yang unik karena dicampur dengan sihir. Semua itu lahir dari ide brilian Lala. Hansel, kau terlalu melebih-lebihkan. Saat membaca artikel itu, aku berpikir pemiliknya punya selera yang bagus. Penampilanmu malam ini membuktikan aku benar. Gaun yang kau kenakan cantik sekali, Nona. Terima kasih untuk pujiannya, Nona Julia. Aku berhasil membuat kesan pertama yang baik. Aku menarik nafas dalam, berusaha mengumpulkan geberanian. Ini saatnya Lala. Nasibku di Miselin Star bergantung pada pertemuan ini. Ku keluarkan hadiah yang ku siapkan dan menyerahkannya pada Julia. Selamat ulang tahun, Nona Julia. Terima kasih. Jika Anda berkenan, Nona boleh membuka hadiah itu sekarang? Eh, sekarang? Baiklah. Julia membuka kotak dariku. Eh, cemilan? Julia tampak terkejut. Sang asisten yang setia mendampinginya memandang isi kotakku dengan tatapan meremehkan. Semua cemilan itu adalah koleksi istimewa Sweet Atelier. Kami mendapatkannya dari para pelanggan. Baru kali ini, aku mendapatkan hadiah seperti ini. Tamu-tamu yang lain biasa memberi perhiasan, benda seni, atau benda cantik lainnya. Apa alasanmu memilih hadiah ini? Saya memilihnya karena... Itu tawaran kerjasama. Kerjasama? Seorang teman memberitahu bahwa Nona berencana menjual produk cemilan berkisi. Tapi sampai saat ini, tanggal peluncurannya terus diundur. Saya sudah melihat contoh produknya. Konsepnya menarik. Tapi ada satu hal penting yang Anda lewatkan. Kalau Anda mencermati isi kotak itu, Anda akan menemukan jawabannya. Bicaramu berani sekali. Hah? Kami punya tim riset yang diisi orang-orang berpengalaman. Bagaimana mungkin kamu? Julia mengangkat tangannya, meminta asistennya diam. Dia menatapku penuh rasa ingin tahu. Jadi, maksudmu jawaban yang kubutuhkan ada di kotak ini? Betul sekali, Nona. Anggap saja hadiah itu sebuah petunjuk. Julia mulai memperhatikan cemilan dalam kotak itu. Label ini? Dia langsung menyadarinya. Betul. Semua cemilan yang kami terima dari pelanggan punya label di depan. Di bagian depan kemasannya. Omong keseng apa itu? Memang apa pentingnya label di bagian depan kemasan itu untuk produk kami? Desain yang ada sekarang juga sudah bagus. Label ini tidak bisa diremehkan. Label di bagian depan kemasan fungsinya untuk memberitahu kandungan gizi suatu cemilan. Biasanya informasi sederhana seperti kandungan garam, gula, lemak. Supaya mudah dibaca, informasi itu ditulis dengan ukuran lebih besar. Jadi pembeli bisa tahu kandungan gizi setiap cemilan yang mau dia beli. Lalu memutuskan mau pilih cemilannya seperti apa. Memang apa pentingnya? Asisten Julia masih melihat cemilan pemberianku dengan tatapan ragu. Sangat penting. Terutama kalau target pasar kita bangsawan. Kau juga harus menambah pengetahuan soal label ini. Asisten Julia tidak berkomentar lagi. Julia beralih padaku. Terima kasih sudah menyadarkanku. Aku nggak menyangka bisa melupakan hal sepenting itu. Tidak masalah. Label kandungan gizi itu informasi kecil tapi penting. Banyak pembisnis lain yang juga sering melupakannya. Ternyata ini yang membuat para investorku ragu. Asisten, kumpulkan semua tim besok pagi. Kita harus membuat kemasan baru. Baik, Nona Julia. Julia kembali menatapku. Kali ini ekspresinya lebih santai. Kenapa kau sampai memberikan informasi ini? Pasti ada sesuatu yang kau butuhkan dariku, kan? Anda benar. Saya butuh popularitas Anda. Aku menceritakan kesulitan yang dihadapi restoranku. Julia mendengarkannya tanpa menyelah sama sekali. Saya butuh meminjam pengaruh Anda untuk mengembalikan nama baik Sweet Adler. Kalau Nona Julia berkenan, datanglah ke restoran saya untuk mencicipi makanan kami. Aku mengerti. Tapi, bagaimana kalau makanannya memang tidak sesuai seleraku? Aku tidak bisa sembarangan memberi komentar positif. Hanya karena kamu membantuku. Reputasiku juga dipertaruhkan di sini. Saya mengerti. Karena itu, tolong beri saya kesempatan. Anda bisa mengadakan pertemuan dengan para investor di Sweet Adler. Jika makanan dan pelayanan kami cocok dengan selera Anda, tolong promosikan kami. Julia terdiam tanpa menimbang-nimbang. Kalau kamu butuh bantuanku, kenapa kamu memberikan informasi soal kekurangan produkku secara cuma-cuma? Bagaimana kalau aku menolak membantumu? Tidak masalah. Anda bukan orang seperti itu. Saya yakin, popularitas Anda didapat bukan hanya karena Anda cantik dan sukses. Tapi karena Nona Julia orang yang sangat menghargai komitmen. Sudah lama, aku tidak bertemu orang yang menarik. Julia melirik Hansel yang sejak tadi menjadi pendengar setia. Terima kasih sudah mempertemukanku dengan Nona Lala. Saya ikut senang mendengarnya. Lala anak didik saya yang punya potensi besar. Dia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Dadaku mengembang bahagia mendengar pujian itu. Baiklah, aku akan mengadakan pertemuan dengan para investor di restoranmu. Terima kasih banyak, Nona Julia. Julia saja tidak usah terlalu formal. Dia mengizinkanku bicara lebih santai. Aku tidak bisa menahan senyumku. Terima kasih, Julia. Aku berhasil. Oh iya, berapa harga yang harus kubayar. Aku tidak mau makan dengan gratis. Soal itu, kami tidak menerima uang dari dimensi apapun. Sebagai gantinya, setiap pelanggan harus membayar dengan cemilan. Oh, aku membaca soal itu di artikel. Ternyata, kau betul-betul menerapkan aturan itu kepada siapapun. Julia berpisik pada asistennya. Sang asisten masuk sebentar ke dalam sebuah ruangan, lalu kembali membawa sekotak cemilan produksi Julia. Apa ini cukup? Tentu saja. Kami sangat menantikan kunjungan Anda. Saya akan menyiapkan semuanya dengan baik dan mulai memikirkan menu-menu. Nanti saja dulu. Ini bukan saatnya bekerja. Kamu sedang di pestaku. Di pesta, Julia, semua tamu harus bersenang-senang. Julia mengedipkan matanya dan tersenyum menggodaku. Nikmati saja dulu pesta malam ini dengan pasanganmu. Sepertinya dia sudah menunggu. Pasangan? Apa sejelas itu? Apa sejelas itu? Julia tertawa puas. Setelah itu, Julia dan asistennya meninggalkan kami. Aku akan menyaparkan bisnisku dulu. Kretel menyingkir membaur dengan para tamu. Pemain musik mulai memainkan instrumen mereka. Tamu-tamu mulai turun berdansa. Hansel tersenyum dan menyodorkan tangannya. Lala, mau berdansa denganku? Dengan senang hati. Ku letakkan tanganku di atas tangan Hansel. Genggamannya terasa hangat saat menuntunku ke lantai dansah. Kami pun mulai bergerasirama dengan alunan musik wals yang lembut. Tetapan lembut Hansel tak lepas dari wajahku. Tapi selain itu, ratusan pasang mata lain pun tengah menatap kami. Hansel, orang-orang memperhatikanmu. Percayalah, Lala, mereka semua sedang memperhatikanmu. Kamu cantik sekali malam ini. Kamu itu pintar memuji. Eh, bicaranya manis sekali. Hansel mendekatkan wajahnya ke telingaku. Bukan cuma bicaraku yang manis, Lala. Sikapku pada orang yang kusayangi juga. Maksudmu? Hansel tersenyum penuh arti. Dengan lembut, Hansel membimbingku mengikuti irama musik. Untuk beberapa saat, kami hanya saling menatap. Aku menggunakan kesempatan itu untuk mengamati sosok Hansel. Rambut putihnya yang unik. Sepasang mata merah yang seolah menantang orang-orang untuk tenggelam ke dalamnya. Dan senyum percaya diri yang jadi ciri khasnya. Dia benar-benar sosok yang gak mudah dilupakan. Penampilanku waktu membujuk Julia tadi oke juga. Aku terkesan. Benarkah? Aku gugup sekali tadi. Tapi kamu ada di sisiku. Rasanya aku jadi lebih berani. Aku senang mendengarnya. Karena aku berhasil, apa kita gak akan makan permen karamel buat merayakannya? Kamu bilang, kamu selalu makan itu kalau mau merayakan sesuatu? Hansel tertawa lepas. Tawanya terdengar lebih merdu dari musik di belakang kami. Ternyata, kamu masih ingat ya? Jadi, apa aku akan dapat hadiah lagi? Sayangnya hari ini aku gak bawa permen karamel. Kenapa? Katamu kamu selalu membawanya. Entahlah. Biasanya aku makan itu kalau butuh tambahan semangat. Hansel menundukkan kepalanya. Menatapku dalam. Tapi, sejak bertemu kamu, aku gak memerlukannya. Begitukah? Hansel tersenyum kecil. Aku menundukkan kepala. Berusaha menyembunyikan wajahku yang bersipu malu. Kubiarkan Hansel membawa tubuhku berayun mengikuti musik. Kami terus berdansa seolah tak pernah ada kata usai. Lalu saat musik hampir mencapai klimaks, Hansel berbisik. Gimana kalau aku memberimu hadiah lain? Hadiah apa? Hansel tersenyum misterius. Percayalah padaku. Aku akan membuat malam ini jadi malam yang penuh keajaiban untukmu. Saat pemain biola dan piano semakin larut dalam permainannya, Hansel menjentikan jari. Tiba-tiba, lantai dansa mulai berpendar. Dipenuhi cahaya kemasan. Semula kecil, lama-kelamaan semakin terang hingga sepenuhnya bersinar. Cahaya itu meliuk naik seolah ikut menari. Lalu menyelimuti aku dan Hansel. Sayup-sayup di antara alunan musik, Aku bisa mendengar pecah kagum dan tepuk tangan orang-orang. Seluruh perhatian terpusat pada kami. Hansel menatapku sambil tersenyum manis. Lala, kamu percaya padaku? Aku hanya bisa menganggukkan kepala. Rasanya aku kehilangan kata-kata. Terpukau dengan keajaiban yang tiba-tiba tersaji ini. Sekali lagi, Hansel tersenyum. Aku ingin terus melihat senyum itu. Hansel menarik tubuhku lebih rapat. Sekilas, kedekatan ini mengalirkan getaran hangat ke hatiku. Jantungku berdebar kencang. Ku harap suara musik bisa menutupinya. Dengan lembut, Hansel mengayunku ke belakang. Saat itu di mataku, hanya ada Hansel dan sepasang mata merahnya yang sulit dilupakan. Hanya yang menggenggamku erat, membuatku merasa aman. Rasanya itu tempat paling terlindungi di muka bumi. Seperti ada perasaan yang berbeda di antara kami malam ini, sesuatu yang lebih kuat, yang masih tidak berani aku definisikan. Hadiah paling istimewa untuk gadis yang paling istimewa. Aku ingin memenuhi malam ini dengan keajaiban lalah. Ini sangat indah, Hansel. Kamu menyukainya? Ini hadiah terindah yang pernah ku terima. Dia tersenyum puas, seolah-olah baru saja menyelesaikan misi sebenar, misi besar. Tubuh kami terus berayun, bergerak selaras. Dalam pelukannya, aku merasa kami saling melengkapi. Tatapan orang-orang masih tertuju pada kami. Tapi sekarang, aku tidak lagi peduli. Saat itu, hanya Hansel yang berada di mataku. Ada suara kecil berbisik di dalam hati. Suara itu berkata, aku ingin seperti ini selamanya. Setelah berdansa, kami tinggal beberapa lama sebelum meninggalkan kediaman Julia. Hansel mengantarku kembali malam itu. Beberapa hari kemudian, sudah siap untuk hari ini? Tentu saja. Ayo kita ramaikan lagi, Sweet Atelier. Akan kupastikan semua berjalan lancar hari ini. Hari kunjungan Julia akhirnya tiba. Dia akan datang membawa para calon investor. Ini hari yang penting untukku dan untuk Julia. Hari ini hari penilaian terakhir untuk tantangan pertama, Miss Lint Star. Ginger, periksa semua koleksi cemilan kita. Bersihkan sampai benar-benar mengkilap. Krim, tata semua makanan dengan sempurna. Jangan sampai ada kesalahan. Lalu, Kukis, ajak yang lain membersihkan tempat ini. Aku ingin setiap tiang permen dan dinding biskuit bersinar hari ini. Serahkan pada kami, Lala. Demi masa depan Sweet Atelier, hari ini semua harus sempurna. Aku pergi ke dapur untuk mengejak semua makanan yang akan kusajikan untuk Julia. Langkahku terasa ringan. Semalam, aku sudah menyiapkan puding dan gelato berbagai rasa untuk hari ini. Aku berencana mengajak tamu-tamuku menjelajahi berbagai rasa yang unik. Kuharap, ini bisa mencerminkan keunikan cemilan baru yang ingin Julia produksi. Harusnya, semua puding dan gelatoku sudah siap disajikan. Julia dan teman-temannya pasti senang. Aku membuka lemari pendingin. Kenapa gini? Semua puding dan gelatoku mencair. Lampu di lemari pendinginku mati. Aku mengecek kondisinya dan lemari pendinginnya rusak. Semalaman, masih baik-baik saja. Di tengah kekacauan itu, Kukis terbang masuk ke dapur. Lala, Nona Julia menghubungi. Dian dan teman-temannya akan sampai dua jam lagi. Dua jam? Aku menatap isi lemari pendinginku dengan putus asa. Dua jam lagi, Julia dan teman-temannya akan ke sini untuk mencicipi makanan kami. Tapi semua yang sudah kusiapkan, hancur. Aku tidak punya apa-apa untuk kusajikan pada Julia. Apa yang harus kulakukan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu Hansel & Gretel Food Fantasy. Kalau kalian suka video aku, bisa klik like, komen, subscribe, donate. Dan aku akan melihat kalian lagi di video berikutnya. Bye-bye!